Halo guys, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan loncengnya Nah temanku ini adalah seorang siswa, dimana dia ini membuat hobinya menjadi bisnis Penasaran kan gimana ceritanya? Tonton videonya sampai habis Nah ini dia temanku, halo bro, gimana ini kabarnya bro? Alhamdulillah baik, perkenalkan diri dulu dong sama sobat pemuda sarjana Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Talib Sofyan Saya tinggal di bagian batu, di Parkin B Desa Glora Dan saya sekolah di SMK Teknologi Balam Dan sekarang saya berada di kelas 3 SMK Teknologi Balam Bro, ini kan lagi zamannya Corona Dan aktivitas kita itu dibatasi oleh kebijakan pemerintah Yaitu kebijakan PSBB ini kan Itu gimana menurut bro ini? Menurut saya sih, untuk kebijakan pemerintah, untuk menekan penyebaran virus Corona ini sangat baik Cuman saya kecewanya dari masyarakat ini masih ada yang tidak mematuhi gitu loh Mematuhi PSBB gitu loh, mematuhi kesehatan, yang dimana antaranya itu contohnya seperti menggunakan masker, menggunakan ensenitizer dan berjaga jarak Padahal kan menggunakan masker itu kan bukanlah hal yang sangat sulit gitu loh Iya bro, pastinya itu yang bro bilang Bro, gimana nih, kok bisa gitu dari hobi menjadi bisnis? Bisa aja sih, bahkan gimana itu kan hobi saya kan adalah memelihara burung, burung wobet lah khususnya kan Wobet ya Ya, kadang ada yang diternak, ada yang untuk lomban juga gitu Ya, jadi karena wabah Corona ini kan, jadi kan kita harus stay di rumah aja Iya bro, betul itu Nah, jadi ya saya berpikiran untuk melanjutkan peternakan itu gitu Ya, mumpung lagi wabah begini kan, jadi kan saya bisa gampang gitu melihat atau memantau burung kan gitu Iya bro Kenapa nih, bro Arief nih, lebih tertarik ke burung lovebird? Kenapa enggak burung yang lain gitu bro? Ya, karena burung wobet itu, gimana ya, burung yang paling mudah gitu untuk diternakan Ataupun untuk dilombakan dan harganya pun tidak terlalu mahal gitu daripada burung yang lain Gitu ya bro Dengar-dengar nih, Arief nih masih sekolah kan? Iya, saya masih sekolah Gimana nih cara bagi waktu antara sekolah dan mengurus ternak burung Arief ini? Ya, karena kan sekolah itu kan jadwalnya jam pagi Oh iya bro Sekolah itu dari jam 8 Sekolah online? Iya, dari jam 8 sampai jam 10 Dari jam 8 sampai jam 10 itu saya fokus sekolah dulu Nanti selesai sekolah online itu saya lanjut untuk merawat burung gitu Yang kadang membersihkan kandangnya, kadang memandikan burungnya Dan mengecek pakan dan minumnya Hmm gitu ya bro Nah, soal pendapatannya ini gimana bro? Dalam sebulan itu bro Arief mendapat keuntungan berapa ini? Ya, kalau dihitung-hitung sih sebulan itu cuma mendapat 5 sampai, eh 3 sampai 5 jutaan gitu Uh, lumayan juga ya bro Ya, alhamdulillah kan gitu Karena di burung obat ini pun banyak juga para kicau-kicau itu peminatnya gitu Apalagi yang dikhususkan untuk romba Hmm Bro, biasanya dalam sebulan itu burungnya itu bisa laku sampai berapa ekor gitu? Ya, kalau sebulan itu biasanya para-para apa orang romba itu kan biasanya lompet itu lakunya dalam sebulan ada 5 ekor Dalam sebulan lompet itu laku 5 ekor Loh, tadi kata lo penghasilannya Sebulan itu 5 juta Ini yang laku cuma 5 ekor, kok bisa sampai 5 juta gitu bro? Ya, karena gimana ya Memang harga burung obat ini kan ada yang jual orang ECRan itu kan Ya, harga 100-200 ribu kan Cuma kalau saya ini kan memang burung untuk romba kan Jadi ya harga kita standarkan sama yang lainnya juga gitu Jadi ya biar sama-sama gak untung dan gak rugi gitu Memang standarnya segitu ya bro? Ya, memang standarnya segitu Cara penjualannya itu gimana bro? Nah, kalau cara penjualannya ini ya termasuk gampang sih Karena kan sekarang kan jamannya sudah canggih Ya, jadi tinggal di-share aja video burung tersebut itu kan di Facebook Ya, di Instagram lah kan Penjualan online gitu ya Ada kesulitan gak ini bro dalam tenang burung obat ini? Ya, kesulitannya sih ya ada Ya, kadang kan kalau cuaca panas gitu kan Jadi telur gue obat itu ya kadang kosong Kadang gak jadi Dan kadang kalau memang induknya lagi emosi kali kan Atau bilanya terlalu tinggi Telur itu bisa dipecahkan Oh, gitu ya bro Nah, bro kan ini masih sekolah kan? Iya, bang Lu masih tinggal sama orang tua nih ya? Iya, betul itu Kayak mana nih orang tua ini Menyikapi ternak burungnya arep ini? Ya, awalnya sih orang tua itu marah lah kan Ya, karena kan memang pertama itu gak mau gitu orang tua Anaknya itu lewat burung gitu kan Karena mati sekolah gitu Cuman ya karena saya jelasin lah kan Waktu demi waktu Alhamdulillah udah diterima gitu Karena kita ternak itu kan menghasilkan uang gitu kan Jadi ya gak selalu apalagi untuk orang tua Dan jika uang itu pun bisa membantu orang tua Waktu membeli apa, ekonomian Gitu ya bro Kalau boleh tahu nih ya bro, arep Lu yang jual burung lu itu udah kemana aja gitu? Ya, kalau jual burung sih ya Alhamdulillah gitu kan Ada yang ke Medan Bukan baru Baru kubu Dan ada juga yang keluar pulau Yaitu kayak di Jawa Timur gitu kan Karena Alhamdulillah juga orang itu udah percaya sama ternakan kita gitu Mereka itu udah tahu ya kan gitu Kalau ternakan bro ini bagus gitu Mereka udah tahu apa Kualitas Kualitasnya kan gitu Dari Dari segi indukannya kan gitu Apa nih harapan di masa pandemi ini bro? Harapan lu? Ya, walau itu harapan saya sih Semoga wabah Corona ini cepatlah berakhir gitu Cepatlah kembali normal Agar bisa melakukan aktivitas dengan lebat gitu Karena ya saya pun ingin juga ikut lombang gitu Karena lagi masak kayak gini kan lombang lagi ditutup gitu kan Dan saya pun udah Pengen juga ketemu sama Rekas Rekas Kicau dan Teman-teman Kicau lainnya kan gitu Yang ada di luar pulau sana Ya, pengen ngongkrong bareng gitu kan Berbagi cerita dan Meminum kopi bersama gitu Oh gitu ya bro Udah kangen lah gitu Ya, udah kangen lah intinya Kalau Corona ini kan gak boleh keluar keluar Gak boleh kumpul-kumpul ya bro Kalau Corona ini ya stay di rumah aja lah Ngurusi ternak di rumah, dapet duit Ternak di rumah, dapet duit kan Rumah yang juga ganteng tebal Terakhir nih bro Apa pesan lu ini buat pemuda sarjana ini? Ya, kalau buat calon pemuda sarjana ini ya Terjadi kesehatan kan Ya ikutilah protokol-protokol kesehatan itu Betul itu bro Agar kita pun terhindar juga dari penyakit virus ini kan gitu Dan untuk calon pemuda sarjana ini Tetep lah Tetep terus berkaryaan Tetep terus berkaryaan gitu Karena berkarya itu bukan karena Apa ya dibilang ya Bukan karena keadaan Ya, bukan karena keadaan kan Tapi karena kemauan gitu Karena kemauan Dan kemampuan Dan kemampuan Dan kemampuan kita Ya, bagaimana ya Kalau berkarya gini kan Mana tahu ada teman-teman Atau saudara Atau orang lain kan Melihat karya kita itu bagus ya kan Kan alhamdulillah juga Kita bisa menghasilkan uang gitu ya Bagus juga sih kalau kayak gitu Bisa membantu keuangan keluarga ya Ya, apalagi yang Apa yang masih tinggal Baru orang tua kan gitu Yang tetep berkarya lah ini Jangan jadi beban orang tua ya Ya, jangan jadi beban orang tua Karena orang tua Keluarga kita ada Beban kali ya Nah, oke Penguda sarjana Seru kan Ceritanya ini Sepertinya sampai disini Perbincangan kita Disuruh di rumah aja Bukan berarti Kita tidak melakukan apa-apa Kita Ini seperti bro Arif ini Masih bisa berkarya Dalam keadaan kayak gini Tetap jaga kesehatan kalian Patuhi protokol kesehatan Saya Nyajar Ahmad Jen Di podcast pemuda sarjana Pamit Mohon maaf Jika ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton